Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang cara saya menghitung transformasi Fourier dari fungsi Gaussian. Fungsi Gaussian biasanya berbentuk seperti ini, E pangkat minus VT kuadrat, mungkin ada konsanfa di depannya, tapi secara umum contohnya seperti ini. Sifatnya, integralnya dari minta hingga sampai ta hingga itu hasilnya, biasanya 1. Artinya, fungsi Gaussian ini fungsi yang ternormalisasi. Baik, ini adalah fungsi Gaussian dalam domain T, sumbu X-nya adalah T. Transformasi Fourier-nya akan mengiring ini ke bentuk fungsi F, frekuensi. Transformasinya adalah seperti ini, transformasi Fourier normal, yaitu fungsi itu sendiri, GT, dikalikan E pangkat minus 2B, EFT, DT. Jadi, jika kita masukkan, kita akan punya bentuk seperti ini. Nah, bentuk ini kalau kita integral langsung akan lumayan susah. Pakai UDV juga nggak bisa, pakai substitusi biasa juga susah juga. Nah, ada beberapa cara. Nah, saya menemukan cara yang paling mudah, bukan mudah juga ya, yang paling masuk akal, juga nggak masuk akal. Pokoknya, saya pakai cara yang ini. Caranya adalah, kita turunkan kedua ruasnya terhadap F. Nah, jika kita turunkan terhadap F, maka perhatikan ini nggak punya F, kan? Sehingga kita anggap ini sebagai konstanta. Yang ada F-nya hanya ini, sehingga hanya ini yang akan kita turunkan. Sehingga hasilnya adalah, lihat, dia tetap, kemudian dia adalah min 2PiT, karena turunkan terhadap F. Kita ketemu, ini adalah turunannya. Nah, integral ini bisa kita selesaikan dengan model UDV. Dengan U-nya adalah ini, E pangkat min 2PiFT. DU-nya gampang, karena T-nya cuma 1. Jadi min 2PiF, itu konstantanya. DU-DT-nya. Nah, kemudian V-nya, kita menggunakan ini, E pangkat min PT kuadrat DV-nya. Integralnya kan susah, oh tidak, menggunakan ini juga. Nah, jika ini T dan ini T kuadrat, gampang sekali integralkannya. Kita misalkan, ini menjadi U lagi nanti. Sehingga kita akan ketemu, V-nya adalah ini. Jika kita masukkan, dengan UV yang tadi, dengan model UV min integral VDO, kita akan punya ini. U-nya adalah itu, V-nya adalah ini, kita masukkan. Min integral V, masukkan ini lagi. DU-nya adalah ini, kita masukkan. Kita punya integral seperti ini. Yep. U-DV dalam integral ini. Nah, sekarang perhatikan bahwa daerah ini, karena kita ingin integralnya dari min T-ingga sampai T-ingga, nanti akan ada kemungkinan bahwa pangkat minus ini, T-ingga, nanti juga akan ketemu pangkat T-ingga dan pangkat minus T-ingga disini. Jadi, nilainya adalah 0. Sehingga akan tersisa daerah ini saja. Oke, sehingga kita akan punya integralnya, yang tadi UV-nya kita nolkan, kita akan punya ini. Nah, bagaimana bentuk cara mengintegralkan ini? Ini gampang sekali, karena integralkannya terhadap DT, dan ini nggak punya urusan, di sini kita keluarkan. Sehingga kita punya, wah ini salah tantenya ya, ini minta hingga, minta hingga, sampai T-ingga. Perbaiki dulu. Terima kasih. Oke, dari minta agar sama T-ingga, kita akan punya ini, keluarkan, kita punya integral ini, T-kuadrat terhadap ini. Loh, kok ketemu integral yang mirip lagi? Jangan khawatir, karena ini adalah GF, yang tadi GF ini, lihat, ya kan? Ini adalah GF, jadi sudah masukkan saja, GF, GF itu adalah ini, integral dari minta hingga, sampai T-ingga, ini. Sehingga hasilnya nanti, kita akan punya DGF, DF itu sama dengan min 2PF, GF. Itu adalah persamaan diferensial, order satu ya. cara menyelesaikannya, kita selesaikan seperti biasa, BF, GF, DGF, ini adalah variable G, DGF, kita gandeng dengan GF, DF-nya kita pertemukan dengan F juga, GF itu seperti Y, jadi ini DY, ini adalah Y juga, kita pindah ruas, jadi, GF harus satu ruas dengan GF, Y satu ruas dengan Y, F harus satu ruas dengan F, sehingga pentingnya akan seperti ini. jika kita integral, ini hasilnya adalah LEN, LENGF, LENG0. Hasil integralnya ini, F-nya dari 0, NU-nya kita ganti dengan F lagi, kita akan punya yang seperti ini. Bentuk ini, LENGF, LENG0 ini, bisa kita, dari sifat logaritma, kita akan jadikan G per, dari sifat logaritma juga, kedua ruas bisa kita E-kan, ini istilah saya, kita E-kan, sehingga E pangkat LEN, ya dia sendiri, ininya tetap, sehingga kita akan punya, GF sama dengan, G0, E pangkat, MIN, BF, kuadrat. Nah, kita ingin cari, G0 itu, apa? Berartikan bahwa, G, tadi adalah integral dari, MIN TAINGGA sampai TAINGGA, dari fungsi gaussian, nilainya adalah, 1. Ya? Nilai dari G0 nanti, nilainya adalah, 1. Karena, ternormalisasi ya, sehingga, kita akan punya, GF nilainya adalah, ini, karena G0 nilainya 1, E pangkat, MIN, BF kuadrat. Kok hasilnya, agak familiar ya? Kita lihat, beneran familiar memang, karena, fungsi dari gaussian, jika kita transformasi foyer, hasilnya juga, fungsi gaussian juga, dengan variabel yang lain. Jadi, di domain T, dan domain F, fungsi gaussian, bentuknya sama. Mungkin ada konsantannya, di sini ya, di depannya. Tapi dalam hal ini, untuk fungsi yang, kita bahas ini, bentuknya sama, persis. Demikian, cerita saya, cara, menghitung, transformasi foyer, dari fungsi gaussian. Terima kasih. Terima kasih.